hai hai oke guys jadi sekarang kita mau review pvp test untuk job assassin di seal online plus erkan kita mau nyobanya dari semua skill job duanya jadi kita nggak bahas skill job satunya ya karena ini udah assassin dan gua pun masih belajar siya memahami tipis-tipis bisa dibilang nah kita langsung mulai dari status status ini disini gua isi stamina 730 str 50 lagi 50 ya Nah untuk ekipnya ini starter pack dari seal arkannya cuman senjata doang dan ini nonji atau polosan plus 9 Nah sekarang kita langsung melihat di skill kita coba paham skillnya tuh untuk apa gitu dari skillnya debuffnya gimana sini ada sudden attack kita pencet ada vital attack disini ada combo master tapi kita nanti pakai combo juga ya sini vital assault next ada amputasi ya tuh amputei snack tag kita coba taruh aja dulu sini ada disurian asik disurian namanya keren juga sini ada double ganger next ada ada apa waduh namanya susah-susah ini namanya next ada sprint nextnya itu ada deadly poison gila semuanya beneran bisa dipakai ini mentok jadi kita coba nah kita coba dari mana kita coba dari yang namanya sudden attack kayak gimana sih sedang attack tuh kita udah diisi akurasi ya sama pos dan nggak ada buff yang lain-lain kita coba lompat 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 kalau saya lihat ya 17k itu 17k gede amat se-1700 ya di sini deskripsinya defense dikurangin defense musuh nanti gua lihat dulu kita lihat apakah bener Wah betul berkurang berkurangan 400 Hai berkurangan 400 gila sih untuk sudden attack ya mungkin karena emang defendianya besar dari defender makanya tinggi next di skill vital attack tuh ada apa lagi tulisannya disini paralyzed paralyzed itu bisa dibilang mini stone ya kita coba nih bisa jalan kah setelah tadi gini wah nggak bisa jalan coy bener nggak bisa jalan nih kita lihat ya ini kita klik yang jauh supaya jalan jauh kita hit tuh diem berarti ini sama dengan stun ya bisa dibilang karena bener-bener berganti next vital assault kita coba apa ini wah debuff lagi gila sih debuff apaan ya kalau lihat dulu itu ada debuff tapi kit gua enggak tahu sebelah mana coba lihat lagi gua lihat pelan-pelan enggak ada lo enggak tahu cuman ada debuffnya ya ada yang masuknya gitu jadi kayak poizennya ada cuman enggak tahu di sebelah mana dia next ada ampute itu belum keluar disini Hai coba kembangin lagi kelas kita coba Hai wah nggak ada rata next kita pakai sneak attack nah sneak attack itu kayak kita lompat dan disini setelah kita lompat dapet dan 350 attack kayaknya ya coba kita tunggu turun dulu sneak attack tuh kayak ngeblink bisa dibilang gitu ya ngeblinknya SM oh ya terata tinggi banget kita langsung next dulu ke nomor enam nih Hai nah nih debuff lagi tapi mengurangi akurasi ini akurasinya dikurangin kurasih berkurang next kita double gender Oh kalau ini double gender tuh eva nya ditambah 800 loh gila tinggi banget tinggi banget ini beneran tinggi menurut gue 800 coy next kita pakai apa ini enggak tahu namanya apakah naik apa dia naikin apa sini ya Hai terlihat ya getting close Oh kayaknya emang harus sambil ngehit itu gua gua spasi Wah gua nggak paham nih kayaknya gua nggak bisa ngejelasin ini ya takut salah gua lupa gua ini apa next aja langsung ini di sprint jadi ini kita buang dulu ya ini karena ini Eva juga kita buang soalnya ini buat Eva doang nah ini mspeed ya movement speed nambah 300 ya tuh larinya kayak begini loh ya ya kita coba Hai sekarang ada deadly poison kita coba 1700 tapi dia ngomongnya deadly Oh jadi gua bingung juga nah sekarang kita coba bisa dibilang dengan attacknya kita coba ya kombonya kombo-kombo kombo-kombo beneran kombo beneran pada yang request tuh Hai nah yang jadi masalah ini ya bukan apa-apa ya gua nggak tahu sih kombonya untuk asasin tuh kayak gimana Hai coba kita isi dulu karena yang gua rasa asasin bukan kombo menurut gua ya yang gua lihat dan gua tanya-tanya juga jadi kalau sambil kompo gua nggak ngerti juga dan itu ya nanya kemana-mana gua ya jawabannya selalu emang asasin cuman debuffer coy gitu katanya nah sekarang kita coba combo yang tadi ya combo bukan combo kayak tadi tapi ini combo ke bisa dibilang combo skill yang beneran bikin orang langsung mati kita coba nih ini ngurangin defense ini coba gini ya kali coba nah coba kita lompat begitu gini nah gitu ya tapi itu masih kurang Hai kenapa gua bilang kurang karena ini masih status ngaco sekarang kita coba statusnya ubah ke full str karena emang asasin mungkin susah juga ya soalnya bingung bisa dibilang gitu kenapa gua bilang bingung karena ya bisa dibilang fit dinaikin malah tipis darahnya itu maksud gue tuh bingungnya nah coba nih nah kita coba full str apakah berasa dan itu yang kita ngetes ke defender jadi ini kita ulang nih kayak gini nih nah ini buat nambah apa lagi disitunya gua nggak tahu ngurangin apa tapi disana di defense ya Oh iya betul defense ini ngurangin defense coba kita bandingin dulu tiga sama nah ini kita bisa coba kita lompat kita hajar gila sih ini full str padahal dmk tapi masih kentang ya berarti ya kesimpulannya untuk main asasin senjata harus OP coy sama ekipnya karena nggak bakal berasa karena yang gua tahu defender itu bener bisa mati sama asasin dan gua ngerasain itu ya ketemu ya paling segini dulu videonya thank you semuanya guys yang udah nonton dadah